Intro Shalom saudara saudari dalam Kristus Pelajaran hari ini 13 September 2021 bertajuk Satu-satunya reputasi yang penting Ayat kunci kita berbunyi begini Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau dikatakan hidup Padahal engkau mati Wahyu 3 ayat 1 Kadang-kadang keadaan tidak sama seperti yang kelihatan Kita telahpun melihat dalam jemaah di Smyrna Walaupun mereka miskin dari segi harta dunia Namun mereka sebenarnya sangat kaya dihadapan Tuhan Jemaah di Sardis mengalami keadaan yang sama Nampaknya jemaah ini ialah sebuah jemaah yang sangat aktif Dan mempunyai reputasi sebagai jemaah yang hidup dan sihat Akan tetapi Malangnya pembina tabib agung itu datang untuk memeriksa nadi jemaah Dia tidak mendapati mereka hidup dan sihat Sebaliknya Mereka mati Mati dan mati Mesejenya adalah jelas Bukan penilaian manusia yang penting Tetapi apa yang penting ialah pengetahuan tentang keadaan sebenar Yang datang melalui wahyu daripada Yesus Intipati kehidupan orang Kristian bukan sekadar menjadi aktif Tetapi yang pertama dan yang paling penting Kita harus menyerahkan kehendak dan hidup kita Kepada dia yang memegang roh Tuhan serta tujuh bintang Mula-mula sekali kita harus menempatkan diri kita di tangan Yesus Dari pagi ke pagi Dan dari saat ke saat Supaya semua fikiran Kata-kata dan perbuatan kita Diasaskan dan didasarkan padanya Sangat sering kita mahu berlari mendahului Yesus Dan mengurus diri kita sendiri Apabila kita melakukan ini Kita sering meloncat-loncat dengan liar Seperti monyet-monyet di atas pokok Akhirnya tidak apa-apa yang benar-benar berkekalan Telah dicapai Jadi sebelum kita berlari dalam perlombaan Mengapa tidak kita tempatkan diri kita di tangan Yesus Yang telah ditusuk dengan paku Dia akan mengambil kita Membentuk kita dan kemudian mengutus kita keluar Untuk menjadikan semua bangsa muridnya Maka kita akan benar-benar menjadi bitang di tangan Dia Yang telah mencipta segala terang yang menerangi alam semesta Mari kita berdoa Bapak kami dalam kerjaan syurga Kami bersyukur di atas pelajaran yang sudah kami dengar sebentar tadi Pada saat ini Bapak sekali lagi kami memenyerahkan diri kami Kepadamu yang sudah berkorban semata-mata untuk keselamatan kami Anak-anakmu yang engkau sayangi Bantu kami Bapak Untuk dapat membawa lebih ramai umat-umatmu kembali ke pangkuanmu Ampunilah dosa kami Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin